5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik Tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran 6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Berkumpul bersama keluarga Pada hari minggu Siti berkumpul bersama keluarga Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya Ayah menceritakan masa kecilnya Waktu kecil ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek Desa ayah terletak di lereng gunung Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas Kakek memiliki sawah yang luas adik-adik Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah Menainam sayur, jagung, dan padi Sawah kakek sangat subur Nah ini tadi cerita dari keluarga Siti Jadi ayah Siti itu berasal dari desa yang kecil adik-adik Dia tinggal bersama kakek dan nenek Nah desa dari ayahnya Siti ini terletak di lereng gunung Lalu kakek itu punya sawah yang luas Nah ayahnya Siti ini sering membantu kakeknya pergi ke sawah Buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini Nah disini ada kata desa Coba adik-adik buat kalimat sederhananya Ya ayah Siti berasal dari desa Atau kalian bisa buat kalimat yang lain Petani Petani itu pergi ke sawah Lalu kata padi Nah petani menanam padi di sawah Ya bagus Kalian bisa buat yang lain ya Yang berbeda dengan kak Citra boleh Menanam Ibu menanam sayur-sayuran Misalnya seperti itu adik-adik Terakhir sawah Ya petani itu pergi ke sawah Jadi kalian bisa membuat kalimat sederhana dengan kata yang ada Hasil pertanian dari desa bermacam-macam Sayur-sayuran berasal dari desa Buah-buahan juga berasal dari desa Kita dapat membeli sayur dan buah dengan berbagai pecahan uang Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih adik-adik Mengenal pecahan uang logam dan uang kertas Di sini kak Citra punya gambar buah dan sayur Beserta harganya Gambar yang pertama Satu ikat kacang panjang Harganya 500 rupiah Lalu satu kilogram tomat harganya 2.000 rupiah Satu sisir pisang harganya 5.000 rupiah Dan satu ikat bayam harganya 1.000 rupiah Nah kita mau pasangkan harga dari barang-barang tersebut dengan nilai uangnya Yang pertama ada gambar satu ikat kacang panjang Satu ikat kacang panjang tadi harganya 500 Maka nilai uangnya yang mana ya adik-adik Ya yang ini adik-adik Maka kita hubungkan ini adalah uang 500 rupiah Satu kilogram tomat harganya 2.000 Mana ya nilai uang 2.000 Ya ini adik-adik Nah kita garis ya adik-adik ya Lalu pisangnya tadi harganya 5.000 Di antara uang ini Yang ini dan ini ya Mana ya 5.000 Ya bagus yang ini adik-adik Sekarang bayam harganya 1.000 Maka nilai uangnya adalah yang ini 1.000 rupiah Nah dari harga buah dan sayur ini Kita akan menjawab 3 pertanyaan yang ada Pertanyaan yang pertama Barang apa yang harganya paling murah adik-adik? Ya yang harganya paling murah adalah Satu ikat kacang panjang karena hanya 500 rupiah Lalu barang apa yang harganya paling mahal? Ya yang paling mahal adalah satu sisir pisang Berikutnya urutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah adik-adik Tadi yang paling murah pertama adalah kacang panjang Setelah kacang panjang apa adik-adik? Ya satu ikat bayam yang harganya 1.000 Setelah itu 1 kg tomat dan yang paling mahal adalah satu sisir pisang Ini tadi juga diurutkan dari harga yang paling murah Ayah juga menceritakan tentang suasana di desa Di desa itu udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah Nah ini ada lagu yang berjudul Desaku dengan birama 3 ciptaan El Manik Lagunya seperti apa Kak Citra? Nah lagunya seperti ini Desaku yang ku cinta Pujaan hatiku Tempat ayah dan bunda Dan handai taulanku Tak mudah ku lupakan Tak mudah bercerai Selalu ku rindukan Desaku yang permai Nah ini tadi lagu desaku Menyanyikan lagu desaku dapat diiringi dengan musik buatan Perhatikan contoh berikut Nah kalian bisa mengiringi dengan musik buatan dari ketukan tongkat Lalu suara kentongan Suara tepuk tangan kita dan suara pukulan meja Jadi kalau ada dua tongkat yang saling dipukulkan itu bunyinya tek adik-adik Lalu bunyi kentongan itu tong Dan bunyi tapuk tangan kita prok Lalu bunyi kita memukul meja itu duk Jadi kalian bisa praktekkan adik-adik Misalnya saat menyanyikan desaku Kalian praktekkan yang baris pertama Tek tek tong Misalnya ya Jadi pas desaku Desaku yang ku cinta Itu pakai yang tek tek tong Atau pakai yang baris kedua Tek tong tek juga bisa Kalau kalian tidak punya kentongan pakai baris yang ketiga Prok, prok, duk Nah contohnya ya Desaku yang ku cinta Pujaan hatiku Tentang ayah dan bunya Dan hang dei tolanku Tak mudah ku lupa Dan tak mudah bercerah Selalu ku rindu Kat desaku yang perma Nah seperti itu adik-adik Kalian bisa praktekkan ya di rumah Kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 3 subtema 1 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Bye Terima kasih